Bab 2891-2900 Changsing meninju tepat di udara. Kuping mencibir. Ada juga perbedaan besar antara penghormatan bumi dan kesempurnaan. Changsing, kamu jauh dariku. Kuping jatuh dengan suara dan meninju pada saat yang sama. Bang, udara di sekitarnya diaduk dan beriak. Ledakan memekakan telinga terdengar pada saat ini. Ola di sekitarnya bergetar saat ini. Kuping berdiri dengan bangga di udara dan berdiri diam. Wajah Changsing memutih dan seteguk darah menyembur keluar. Satu gerakan, berdiri tinggi dan rendah. Adegan ini dilihat oleh Muyun. Sehubungan dengan alam besar dan sempurna di tempat yang sama, Kuping sedikit lebih kuat dari Changsing. Ini adalah tingkat kontrol yang berbeda atas kekuasaan. Muyun melihat semuanya dan tetap diam. Dia hanya membodohi beberapa orang dari klan Keraes di daerah Salju dan klan Serigala Serakah di langit untuk membuat mereka berharap dan memiliki kepercayaan diri untuk bekerja keras dengan orang-orang dari klan Singa Guntur Sembilan Tiang. Jika kedua belah pihak bertarung dan beberapa orang mati, dia bisa memanfaatkannya. Tapi sekarang, tanpa diduga, bantuan sebenarnya datang. Muyun sedikit terdiam sekarang. Kebetulan sekali, menurut situasi saat ini, Changsing tidak akan menjadi lawan Kuping. Changsing, kamu bisa diyakinkan, Kuping mendengus dingin saat ini. Pada saat ini, wajah Changsing sedikit putih, tetapi dia tidak berani membantah. Sehubungan dengan bumi, Kuping memiliki kemampuan untuk membunuhnya. 97 dalam daftar 100 orang. Hanya saja yang paling bawah dari daftar 100 orang sangat kuat. Changsing juga tidak memikirkan hal ini. Tapi sekarang biarkan orang-orang ini pergi dan Kuping ingin membunuhnya. Apa yang harus saya lakukan? Situasinya buntu saat ini. Kuping tidak berani mati. Saudaranya masih di bawah kendali Changsing. Changsing, aku tidak punya waktu untuk memikirkanmu. Lepaskan dan pergi dari sini. Tapi sekarang, jika Anda tidak membiarkan orang pergi, apa yang bisa Anda lakukan? Changsing, kamu tidak percaya apa yang dia katakan. Suara lembut terdengar pada saat ini. Sesosok, dengan lebih dari selusin orang, muncul saat ini. Guntur tidak bergerak. Melihat pengunjung itu, Kuping mengerutkan kening saat ini. Pangeran kecil yang tidak bergerak. Melihat pengunjung itu, Changsing bahkan lebih terkejut. Lei Xing, Kuping berkata pada saat itu, Aku bersumpah atas nama Yuan Zhe, keluarga keraes di daerah salju. Selama kamu melepaskan saudara-saudaraku dan mereka, aku akan menyelamatkanmu dari kematian dan pergi dari sini. Changsing sangat tertekan saat mendengar ini. Itu adalah keluarga Singaguntur Sembilan Tiang, nama keluarga raja dari keluarga kerajaan. Dengan nama keluarga Serigala dari keluarga Serigala Serakah dan nama keluarga Yuan dari keluarga Keraes di daerah salju, mereka hanya bisa dipanggil oleh tiga keluarga kerajaan. Lei Wudong adalah anggota keluarga kerajaan dari keluarga Singaguntur Sembilan Kutub. Statusnya tidak biasa. Kuping, apakah kamu pantas untuk memerintahku? Klan Singaguntur Sembilan Tiang. Lei Wudong mengenakan pakaian biru dan hitam. Momentumnya mengancam, seluruh tubuhnya seperti kilatan petir, berkumpul di tubuhnya. Saya tahu Anda 97 dalam daftar 100 orang. Saya hanya 92. Berapa banyak tempat yang lebih tinggi dari Anda? Mari kita coba, berapa perbedaannya. Guntur tidak bergerak, kuping bersenandung, itu laki-lakimu. Penindasan didahulukan, apa yang salah dengan menggertakmu? Lei Wudong berkata sambil tersenyum, saya, keluarga Singaguntur Sembilan Tiang, memiliki hubungan yang panjang dengan Kaisar. Kepala keluarga saya mewarisi Kaisar dan mengendalikan Guntur Sembilan, Dewa Surgawi. Coba dan lihat apakah aku bisa mengotongmu sampai mati. Begitu dia mengatakan ini, wajah kuping sedikit berubah. Klan Singaguntur Sembilan Tiang, orang biasa, dia tidak khawatir. Tapi bagaimanapun juga Lei Wudong adalah anggota keluarga kerajaan. Klan Singaguntur Sembilan Tiang, apa yang mendominasi? Ini adalah kekuatan petir. Pada saat ini, Muyun sedang menonton, tapi dia berhati-hati. Untuk menghormati daftar seratus orang, dia benar-benar tidak tahu. Orang-orang ini selalu suka membuat daftar ketika mereka bebas. Namun, top sebenarnya, siapa yang akan meneriakan betapa kuatnya mereka dan mengekspos kartu terbesar mereka setiap hari? Sepertinya melihat apa yang dipikirkan Muyun. Pada saat ini, dia berkata, daftar ini masih dapat dipercaya. Daftar seratus orang di bumi dan daftar para dewa harus dibuat oleh orang-orang di pavilion Tianji. Orang-orang di pavilion Tianji tidak memiliki keterampilan lain. Mereka pandai mendapatkan informasi. Muyun terkejut dan berkata, apakah itu benar-benar kredibel? Sebagian besar dapat dipercaya. Tentu saja, mungkin ada beberapa ikan yang hilang. Tidak ada statistik. Muyun mengangguk. Ini patut diperhatikan. Tampaknya Anda harus berhati-hati ketika bertemu dengan daftar ratusan orang ini di masa depan. Pada saat ini, suasananya sedikit tegang. Kuping berada di peringkat ke-97 dalam daftar seratus orang. Dan Lei Udong berada di peringkat 92 dalam daftar seratus orang. Kedua pria itu tidak bisa membedakannya dalam waktu singkat. Tapi Changsing bisa membunuh Ren Fanggang dan Ku yang terlebih dahulu. Kuping dan Lei Udong sedang melonjak satu sama lain saat ini. Sebuah suara terdengar lagi pada saat ini. Saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk menyelamatkan orang-orang saya. Suara itu jatuh dan sesosok muncul melangkah ke depan. Dalam sekejap mata, itu muncul di istana Yin Bumi. Monolog Serigala Nama Keluarga Serigala Keluarga Kerajaan dari Keluarga Serigala Serakah Enam suku binatang hidup di surga ke-9. Untuk kenyamanan, mereka akan mengatur nama keluarga mereka sesuai dengan nama keluarga klan ras manusia. Nama keluarga Serigala adalah nama keluarga Raja dari Keluarga Serigala. Nama keluarga Yuan adalah nama keluarga dari Keluarga Keraes di wilayah Salju. Ada juga nama keluarga Lei dari Keluarga Singa Guntur 9 Kutub, nama keluarga Jiao dari Ular Black Jiao Bersayap 8, nama keluarga Ming dari Kura-Kura Hantu King Kong, dan nama keluarga Swan dari Keluarga Swan Yao yang menyala-nyala. Hanya saja, anehnya, kepala keluarga Ular Black Jiao Bersayap 8 adalah Liu Nguan, Tang Yun Feng, pemimpin klan keluarga Serigala Serakah. Tak satu pun dari mereka dilahirkan oleh keluarga kerajaan, tetapi mereka menjadi patriark. Namun, poin ini tampaknya berbeda dan aneh. Tapi sekarang, dengan kedatangan Monolog Serigala, situasinya menjadi semakin rumit. Nomor 95 dalam daftar 100 penyembah bumi. Monolog Serigala, meskipun tidak sebagus Guntur, namun, tidak ada masalah bagi dua ahli lokal untuk menangani satu. Sekarang, keraes di daerah Salju dan Serigala Serakah di langit ditangkap oleh orang-orang dari keluarga Singa Guntur Sembilan Kutub. Jelas, ada kemungkinan besar bagi Ku Ping untuk bekerja sama dengan Monolog Serigala. Saat ini, semua orang di sekitar tidak berani berbicara. Saat ini, Ku Ping, Monolog Serigala dan Lei Wudong yang memutuskan untuk berkembang. Kuyang dan Ren Fanggang juga melihat harapan hidup saat ini. Di bawah, Chang Sing menatap mata kedua pria itu dengan penuh harapan dan memarahi. Jika aku tahu, aku seharusnya membunuhmu secara langsung. Chang Sing, luangkan waktumu untuk menyelesaikan akun ini. Mendengar kata-kata Ku Yang, Chang Sing bersenandung. Kalian berdua tidak tahu apakah kamu bisa hidup. Betulkah? Sekarang situasinya jelas. Jika Chang Sing benar-benar berani membunuh mereka, Ku Ping dan Monolog Serigala tidak akan pernah melepaskan klan Singa Guntur Sembilan Kutub. Taruh atau tidak, lihat mereka. Tapi inisiatif sudah ada di pihak kita. Guntur tidak bergerak, biarkan orang pergi. Monolog Serigala berkata dengan tenang pada saat itu, Istana Yin ini tidak sesederhana itu. Setiap orang menempuh jalannya sendiri dan tidak ada yang akan menunda siapapun. Bukankah itu bagus? Pada saat ini, ekspresi Lei yang tidak bergerak tetap tidak berubah. Ku Ping juga membuka mulutnya dan berkata, Lei Wudong, berpikirlah dengan jernih. Aku tidak ingin saudaraku mendapat masalah. Jika kamu melepaskannya, semua orang akan damai, jika kamu tidak mengerti. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Lei Wudong mendengus, Jika bukan karena Monolog Serigala di sini, kualifikasi apa yang harus Anda bicarakan dengan saya tentang kondisinya? Ku Ping mendengus saat ini tanpa mengatakan lebih banyak. Tidak ada gunanya mengatakan kata-kata sombong ini sekarang. Monolog Serigala ada di sini. Apakah akan membiarkan orang pergi atau tidak? Lei Wudong tidak punya pilihan. Chang Sing, biarkan orang pergi. Saudara Lei, aku akan membiarkanmu pergi. Guntur tidak bergerak dan menenggelamkan suaranya saat ini. Wajah Chang Sing tidak mau, dan pil terbang keluar dari tangannya. Ku Yang dan Ren Fang Gang menelan pil itu, merasakan kekuatan represif di tubuh mereka menghilang, dan mengangguk. Ku Ping dan Monolog Serigala sekarang memandang Lei tanpa bergerak. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, istana neraka itu sangat misterius. Saya kira Anda belum menyelesaikan pertanyaan Anda. Kalau begitu, masalahnya akan dihapuskan. Setiap orang akan melakukan hal-hal mereka sendiri tanpa mengganggu satu sama lain. Lebih baik begitu. Lei Wudong mendengus dan melambaikan tangannya. Pada saat ini, puluhan Singa Guntur Sembilan Tiang memasuki arah istana neraka dan secara bertahap menghilang. Biarkan saja mereka pergi. Monolog Serigala itu tersenyum sekarang. Jika tidak, Ku Ping berkata dengan tenang, jika kamu ingin melawan Lei Wu, kamu bisa mencobanya. Saya pikir bahkan jika kami berdua bekerja sama dan Lei tidak bergerak, persidangan akan berakhir. Ku Ping mengerti, bahkan jika mereka bekerja sama, itu juga akan membayar harga yang mahal. Penjelajahan di surga Yin yang tidak ada hubungannya dengan mereka, itu tidak layak. Seratus tahun? Ini baru permulaan. Jika dipukul keras sekarang, pada dasarnya sudah berakhir. Ketiga partai bubar, Muyun menyaksikan ketiga orang itu pergi, dan cahaya terang melintas di matanya. Inilah kesempatannya. Kesempatan kali ini harus kita manfaatkan dengan baik. Pada saat yang sama, sisi lain, Lei Wudong membawa Chang Sing dan sembilan orang Lehi kutub lainnya ke kedalaman istana Yin Bumi. Kakak Lei, maafkan aku. Chang Sing merasa malu saat ini. Itu bukan salahmu. Lei Wudong berkata dengan tenang saat ini, menangkap mereka dan menggunakannya untuk eksplorasi juga merupakan pertimbangan untuk keselamatan orang-orang kita. Kamu melakukan hal yang benar, tapi terlalu ceroboh, orang-orang dikendalikan olehmu, tetapi pesannya dilewatkan, tidak cukup hati-hati. Chang Sing mengangguk, lain kali, aku akan berhati-hati. Iya, Lei Wudong berkata lagi, kali ini, enam ork dan tiga terah bergabung. Lebih baik berhati-hati. Saya tidak datang lama sebelum saya mendapat berita. Dikatakan bahwa Cheng Yuexiu dari Sekte Taeyin, Ding Lin dari rumah Danti dan Silian dari pavilion Senjian semuanya mencari seorang pria bernama Muyun. Pada saat ini, Muyun, yang mengikuti di belakang, tercengang ketika mendengar ini. Mencari saya, Muyun mengikuti dengan cermat. Lei Wudong berkata, dikatakan bahwa ketiga orang itu semua mendapat perintah dari dewa di atas untuk membunuh Muyun. Mereka juga mengatakan bahwa siapapun yang bisa membunuh Muyun akan bersedia mengeluarkan artefak tertinggi tingkat dewa. Tingkat dewa, digunakan oleh Tuhan. Siapa ini Muyun? Aku tidak tahu, tapi dikatakan sangat sulit. Lei Wudong berkata sambil tersenyum, beritahu orang-orangmu bahwa jika kamu memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka, kamu akan menangkap mereka. Meskipun aku tidak tahu mengapa seseorang dari ketiga pihak ini ingin menangkap Muyun, bagaimanapun juga, semua orang akan tergerak oleh artefak tertinggi tingkat produk dewa. Ya, pada saat ini, matanya dingin. Sebuah hadiah, sedikit yang diketahui tentang hubungannya dengan Mengzimo, Miao Sianyu, Bikingyu, dan Yesueki. Pada saat itu, beberapa orang tinggal di aula awan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian dia mengikuti kamu sueki ke pavilion Senjian. Dia telah tinggal di puncak sueki kamu dan hampir tidak melihat siapapun. Tapi aku tidak menyangka akan diperhatikan seperti ini. Tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Tapi Muyun tidak menyangka bahwa orang-orang ini bereaksi begitu cepat. Sekarang aku mencoba membunuhnya. Bunuh aku. Hati Muyun dingin. Apakah saya begitu mudah untuk dibunuh? Melihat ke depan, Fang Lei tidak bergerak, dan Muyun mendengus. Kalau begitu hari ini, ayo potong anak buahmu dulu. Artefak tertinggi di tingkat produk ilahi akan dipindahkan oleh Muyun sendiri. Tanpa diduga, di mata orang-orang itu, nyawa Muyunnya sangat berharga. Cheng Yuexiu dari Sekte Taien. Ding Lin dari Rumah Danti. Si Lian dari pavilion Senjian. Ini hanya orang-orang di daerah Dizun. Mungkin seseorang di daerah Tianzun akan dipesan. Muyun sekarang mengambil hatinya dan mengikuti Lei Wudong. Tim yang terdiri dari tiga atau lima orang, jangan berpisah terlalu jauh, agar tidak bermain-main dengan kuping. Lei Wudong memerintahkan agar lusinan orang dibagi menjadi lebih dari sepuluh tim dan bubar satu persatu saat ini. Istana Yin ini tidak kecil di daerah. Ada ribuan pavilion dan aula yang tidak mudah dicari. Lagi pula, di masa lalu, beberapa aula ini adalah tempat di mana para murid Kaisar Yin dan yang duduk, dan beberapa adalah tempat di mana mereka menyimpan pil dan tentara ilahi. Pada saat ini, Muyun melihat sekeliling dan menarik nafas. Menyebar, dia punya kesempatan, dengan rasa hormatnya saat ini untuk kesempurnaan. Selama dia tidak menghormati kesempurnaan yang hebat, dia bisa membunuh dengan cepat. Kuasai gerakan pembunuhan kedua dari formula tubuh EREI dan tiga gerakan darah pertama dari determinasi Yin darah. Bunuh orang di alam yang sama. Anda juga dapat berhasil di bawah serangan menyelinap cepat. Pada saat ini, Muyun tersenyum di sudut mulutnya dan menghilang. Hati-hati, di aula utama, empat sosok sedang diselidiki saat ini. Salah satu murid dari alam sempurna di Zun, yang jelas merupakan pemimpin saat ini, berkata, meskipun orang-orang dari klan Kraes Salju dan klan Serigala Serakah yang memakan langit tidak datang ke arah yang sama dengan kita, itu sulit untuk memastikan bahwa para bajingan itu menyimpan dendam dan membalas kita. Jika ada masalah, segera minta bantuan. Orang lain tertawa dan berkata, Saudara Liu terlalu berhati-hati. Bahkan jika monolog Serigala dan Kuping ada di sana, mereka tidak berani main-main, kalau tidak. Di tengah pidatonya, pria itu tiba-tiba berhenti. Kalau tidak apa, Tujuh Bango, kenapa kamu tidak bicara? Yang lain tertawa, dia tidak bisa mengatakannya. Sebuah suara terdengar pada saat ini, Bang, sosok Tujuh Bango menghantam tanah dengan bunyi gedebuk, dan darah memenuhi udara. Kamu siapa? Saat ini, Saudara Liu, sang pemimpin, mengubah wajahnya. Mampu membunuh master di tahap selanjutnya dari Dizun secara diam-diam. Orang di depan Anda tidak sederhana. Saya, Mu Yun berkata sambil tersenyum, kamu membunuh begitu banyak orang di keluarga kami. Kamu pikir aku ini siapa? Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun menembak dalam sekejap. Tiga sosok, satu di puncak dan dua di tahap selanjutnya. Untuk Mu Yun, ini sangat mudah. Bang Bang, tiga sosok berubah menjadi mayat dan jatuh ke tanah sepenuhnya. Mu Yun melihat keempat mayat di aula saat ini. Kekuatan phagocytosis terbuka. Intinya, ki dan roh di keempat mayat itu masuk ke dalam tubuh. Terlalu lemah untuk mencapai keadaan sempurna Dizun, puncak Dizun, esensi dan roh berubah pada tahap selanjutnya dari Dizun. Mu Yun mengerutkan kening. Keadaan sempurna Dizun hanyalah keadaan akhir dan puncak Dizun, yang dapat mengubah sangat sedikit esensi dan semangat. Mu Yun mengerti sekarang. Menurut kekuatannya saat ini, setidaknya seniman bela diri yang menghormati alam besar dan lengkap dapat memberinya manfaat besar. Tapi sekarang pergi untuk membunuh bumi dan menghormati kesempurnaan besar. Dengan kekuatannya, itu akan mengarah pada berita besar. Artefak tertinggi sudah cukup untuk menarikmu. Tapi aku harus memikirkan apakah aku punya kehidupan untuk mendapatkannya. Telapak tangan Mu Yun melambai dan nyala api melonjak saat ini. Empat mayat menjadi abu. Tapi Mu Yun tidak sepenuhnya terbakar, tetapi meninggalkan gumpalan abu berserakan di sudut aula. Setelah semua ini, Mu Yun ton pergi. Selanjutnya, Mu Yun terus menguasai nafas dan serangan menyelinap. Jomo membunuh lebih dari selusin orang, dan Mu Yun berhenti. Membunuh hanya satu pihak tidak dapat menyebabkan perang antara kedua belah pihak. Mu Yun kali ini, kita seharusnya tidak hanya membiarkan kedua belah pihak bertarung, tetapi juga membiarkan kedua belah pihak bertarung sampai mati. Putuskan, Mu Yun menghilang di sini dan pergi ke arah lain. Disitulah monolog serigala membawa orang ke depan. Orang-orang yang melahap langit dan klan serigala serakah juga tersebar untuk mencari. Mereka sangat dekat satu sama lain. Mu Yun harus lebih berhati-hati kali ini. Boom! Raungan terdengar di aula. Lima sosok itu membuang nafas. Tepat di luar aula, tidak ada fluktuasi. Ini adalah kekuatan dari Arai Mage. Susun-susunannya. Bahkan jika itu menembus langit di dalam, masih tidak ada fluktuasi di luar. Kali ini, Mu Yun tidak tinggal terlalu lama, yaitu dia mengubah kam lagi. Tim He Yun dan Bing menyerang lagi Jang Kauan Kuping Yu. Secara bertahap, ketiga belah pihak menemukan sesuatu yang salah. Setelah semua ini, senyum muncul di sudut mulut Mu Yun. Mulailah menonton permainan yang bagus. Hanya saja masih ada sekering untuk pergi. Sekeringnya, tentu saja, adalah dia. Mu Yun melihat mayat di tanah, mengenakan pakaian ilahi kuning pucat di tubuhnya, secara bertahap berubah warna. Rambutnya yang panjang digerai dan dibuat berantakan untuk mencegah orang melihat tipinya. Lei Wu Dong, tidakkah kamu menginginkan artefak tertinggi? Aku akan memberikannya kepadamu. Mu Yun menyeringai dan kembali ke ruang lingkup eksplorasi keluarga Singa Guntur Jiwji lagi. Saudara Lei, hal besar itu buruk. Chang Sing berdiri di luar aula dan berteriak, berapa banyak orang yang tewas. Begitu kata-kata itu keluar, sesosok keluar dari aula. Ini adalah Guntur yang tidak bergerak. Wajah Lei Wu Dong dingin dan berkata, ada apa? Pihak lain sangat licik. Dia membunuh dan membakar mayatnya, tetapi dia melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa dan meninggalkan jejak. Chang Sing membenci dan berkata, kuping dan monolog serigala pasti melakukannya. Mendengar ini, wajah Lei Wu Dong muram. Kedua bajingan ini. Pada saat ini, Lei tidak bergerak dan matanya dingin. Siapa? Kata-kata itu jatuh, dan Lei Wu Dong menamparkan sudut aula. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Sudut aula utama meledak. Sesosok tiba-tiba panik dan bergegas pergi. Mau lari? Bisakah kamu lari? Lei Wu Dong sangat marah dan mengejar dengan cepat. Yang lain saling mengejar sekarang. Boom! Guntur terus menggelegar, tapi orang di depan sangat cepat. Setiap kali dia akan mengejar orang itu, kecepatan orang itu meningkat satu poin. Sial! Lei Wu Dong sangat marah. Dia adalah orang kuat ke-92 dalam daftar seratus orang. Bagaimana dia bisa tidak marah ketika dia digoda oleh orang yang tidak dikenal? Guntur meraung di antara telapak tangan Lei Wu Dong. Boom! Di sisi istana neraka, raungan pecah terus-menerus. Pada saat yang sama, sisi lain. Kuping dan Kuyang. Kakak, tujuh orang meninggal. Wajah Kuyang jelek saat ini. Sial! Selain monolog serigala, Lei Wu Dong melakukannya. Kuping mendengus, siapa yang melakukan dua bajingan ini. Pada saat yang sama, monolog serigala juga suram dan mengerikan. Sembilan mati. Serigala menyendiri, matanya dingin dan mengerikan. Menarik, sepertinya aku benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhnya. Pergi. Serigala mendengus dalam monolog. Saya ingin melihat betapa ganasnya keluarga Singa Guntur Sembilan Kutub, yang memiliki banyak hubungan dengan Kaisar Guntur dan mendapatkan beberapa tetes nyata dari Kaisar Guntur. Tiba-tiba, monolog serigala membawa orang keluar. Pada saat ini, Lei Wu Dong mengejar orang di depan, dan alisnya berangsur-angsur berkerut. Ada yang salah dengan pria di depan Anda. Bumi menghormati alam yang sempurna, tetapi dia bisa lolos dari pengejarannya berulang kali. Orang seperti itu seharusnya bukan orang yang tidak dikenal. Nak, kamu tidak bisa lari. Lei Wu Dong berteriak, jika kamu tidak ingin mati, berhentilah. Saat ini, sosok di depan lebih cepat. Lei Wu sangat marah. Pimpin Guntur dan potong. Lei Wu Dong benar-benar marah kali ini. Boom! Raungan terdengar pada saat ini. Guntur jatuh dari langit. Melihat Lei hari itu, sosok di depan tercengang. Orang ini, tentu saja, adalah Mu Yun. Mu Yun tercengang saat melihat serangan Lei Wu Dong. Ini sangat mirip dengan formula tubuh E-Rei Ku. Aku tidak bisa menyembunyikannya. Sebuah napas telah datang. Pada saat ini, Mu Yun berteriak, Saudaraku, tolong aku. Teriakan ini menyebar ke seluruh istana neraka ke segala arah. Di kejauhan, Kuping mendengar tangisan ini dan wajahnya dingin. Seseorang membunuh orangnya. Hanya saja, bagaimana orang-orangnya datang ke sini. Lupakan, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Kuping sangat cepat saat ini. Tapi itu masih selangkah terlambat. Boom! Tander jatuh dari langit saat ini. Melihat sosok Kuping, Mu Yun melambat. Guntur langit jatuh. Boom! Dalam sekejap, aula di sekitarnya runtuh. Sosok Mu Yun diserang oleh Guntur dan jatuh ke tanah dengan keras. Pada saat ini, tubuh berubah menjadi hitam hamus. Lei Wudong, kamu ingin mati. Raungan terdengar dalam sekejap. Kuping meraung, kamu berani membunuh orang-orangku. Raungan ini lebih keras di seluruh istana Yin Bumi. Lei tak bergerak menatap mayat di tanah. Matanya sedikit berkerut. Perlahan, lihat Kuping yang datang dengan cepat. Kuping, apakah ini laki-lakimu? Lei Wudong mencibir, kamu sangat berani. Kamu mengatakan untuk menghapusnya, tetapi kamu membiarkan orang-orangmu membunuhku. Kamu kentut. Kuping saat ini, berteriak. Beraninya Lei Wudong menjebaknya. Lei Wudong, tujuh atau delapan orang saya telah meninggal. Beraninya kamu mengatakan kamu tidak melakukannya. Sekarang kamu berani membunuh orang-orangku di depanku. Pada saat ini, wajah Lei Wudong muram. Ada pun mayat-mayat di tanah, mereka hamus dan hitam, dan Guntur tidak bergerak dan tidak repot-repot merawat mereka sama sekali. Kuping terlalu malas untuk memeriksa. Bagus. Lei Wudong berteriak dengan marah. Kuping, sepertinya kamu sengaja tidak menjadi baik. Aku tidak akan berbaik hati. Orang-orang dari klan Singa Guntur Ji Uji benar-benar tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Kuping benar-benar marah saat ini. Jelas Lei Wudong yang membunuh rakyatnya di depannya, dan bahkan menyerang rakyatnya. Sekarang dia hanya membalas dan mengatakan dia tidak berniat menjadi baik. Pada saat ini, kedua belah pihak berselisih. Ku yang berkata dengan suara rendah, Kakak, mungkinkah dibuat oleh monolog Serigala. Jika kita bertarung, klan Serigala Seraka akan mengambil keuntungan dari kita. Meskipun beberapa orang meninggal, kerugiannya sangat besar. Tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa Lei Wudong yang melakukannya. Dan orang-orang di tanah, hangus dan hitam, tidak dapat mengetahui siapa mereka. Sebuah tangisan, saudaraku, itu tidak mewakili siapa itu. Mendengar ini, tubuh menghitam di tanah tercengang. Tanpa diduga, ku yang dari keluarga Keraes di wilayah Salju cukup banyak akal. Dia pikir dia sangat tergoda sehingga kedua belah pihak tidak bisa bertemu dan bertarung. Tapi tiba-tiba, tidak ada. Ku yang masih curiga. Jika Anda benar-benar menemukan tubuhnya, Anda tidak dapat mengungkapkannya. Kesalahan hitung. Tepat pada saat ini, suara pecahnya udara terdengar. Dengungan dingin, tiba-tiba terdengar. Ku yang, jika kamu menjebakku lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dulu. Monolog Serigala, datang. Pada saat ini, wajah Monolog Serigala itu dingin. Matanya dingin, dan Monolog Serigala menatap guntur tanpa bergerak. Lei Wu Dong, sekarang, aku is saja. Aku tidak membunuh manusia Keraes di daerah Salju. Aku ingin bertanya padamu, siapa yang membunuh orang-orangku? Serigala itu mengucapkan Monolog dan melambaikan tangannya. Segera, dua mayat dibawa ke atas. Mayat itu menghitam. Ketika Anda melihatnya dengan cermat, itu hampir tidak berbeda dengan mayat muyun di tanah. Serangan guntur, bukankah ini kekuatan klan singa guntur sembilan tiangmu? Serigala bersenandung dalam Monolog. Begitu dia mengatakan ini, wajah Lei Wu Dong muram. Bodoh. Lei Wu Dong memarahi, jika aku membunuhmu, akankah aku meninggalkanmu tubuh? Begitu kata-kata ini keluar, Kuping dan Monolog serigala semuanya adalah mayat yang melihat ke tanah. Bukankah itu, Lei Wu Dong bersenandung, anak ini mengikuti laki-laki saya di belakang. Dia tidak bermaksud baik, jadi saya membunuhnya. Betulkah, Kuping bersenandung, dengan kekuatanmu, tidak sulit untuk tetap hidup? Mengapa begitu kebetulan bahwa kamu membunuhnya begitu aku tiba? Mendengar ini, Lei Wu Dong juga terlihat jelek. Ya, kebetulan sekali, apa yang dapat dia lakukan? Bajingan di tanah ini berlari cepat. Siapa yang tahu kebetulan apa, tapi Kuping datang. Orang ini tidak berlari begitu cepat. Dia membunuhnya dengan satu pukulan. Kuping bersenandung, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Kakak Lei, Changsing berkata dengan marah saat ini, kami telah kehilangan lebih dari selusin orang. Begitu dia mengatakan ini, Lei Wu Dong tiba-tiba memiliki mata yang cerah. Ya, anak buahnya juga sudah mati. Mengalah, monolog serigala. Bagus, bagus, bagus. Lei Wu Dong mengucapkan tiga kata bagus, lalu mencibir. Saya mengerti, saya akhirnya mengerti. Pria yang membunuhku, sekarang gigit aku kembali. Kamu benar-benar pandai menghitung. Lei Wu Dong tiba-tiba mengerti. Ini adalah trik sama sekali. Kuping dan monolog serigala, bersatu, berkomplot melawannya. Keduanya mengatakan anak buah mereka sudah mati. Yang bisa Anda lihat hanyalah tiga mayat di depan Anda. Tapi nyatanya, rakyatnya benar-benar mati. Selusin orang, mati. Tanpa suara dan tanpa suara. Sekarang, keduanya menggigit kembali. Bunuh orang-orangku, ambil tiga mayat orang-orangmu, dan jebak aku karena membunuh orang-orangmu. Lei Wu Dong mencibir, perhitungan yang bagus, perhitungan yang bagus. Kentut tasmu, monolog serigala mau tak mau meneriakan pelecehan saat ini. Aku sangat marah. Awalnya, Chang Sing menangkap Ren Fang Gang dan Ku Yang dan membunuh banyak orangnya. Ketika dia muncul dan meminta Lei Wu Dong untuk melepaskannya, dia pikir itu sudah berakhir. Saya tidak mengharapkannya. Lei Wu Dong, bajingan ini masih menggigit. Di satu sisi, Kuping juga memiliki wajah biru besi. Guntur tidak bergerak dan menipu orang terlalu banyak. Berapa banyak orang yang menurutmu benar-benar lebih tinggi dariku? Kamu terlalu banyak menipu orang. Saat ini, ketiganya memerah dan berleher tebal. Muyun, terbaring di tanah. Mau tidak mau menggerakkan jarinya saat ini. Baru saja, situasinya tegang. Siapa yang peduli dengan tubuh di tanah? Dan itu adalah tubuh yang hangus. Apakah akan bertarung atau tidak? Gumam Muyun dalam hatinya. Kali ini, saya melakukannya tanpa kebocoran. Bajingan ini terlalu dinasihati. Bukan. Jangan berkelahi seperti ini. Ini bukan pertama kalinya Muyun melakukan hal seperti itu. Dia juga datang ke Gunung Kuno Ujian dan daerah Laut Sueza sebelumnya. Dengan pemisahan terus-menerus dari musuh yang sudah memiliki keluhan dan membiarkan mereka saling membunuh, teknik Muyun menjadi semakin terampil. Kali ini, dia tidak hanya membunuh tiga orang, dia juga memilih nomor yang bagus. Misalnya, dia membunuh lebih banyak orang dari klan Singa Guntur Sembilan Kutub. Lagi pula, sebelumnya, banyak orang dari klan Serigala Serakah dan klan Keraes di daerah Salju Mati dan berada dalam posisi lemah. Dan kali ini, dia secara pribadi berpartisipasi di dalamnya dan memainkan peran sekering. Biarkan Lei Wudong bunuh diri tepat pada saat kuping datang. Sempurna. Ini semua seperti ini. Ketiga pihak masih menggiling Hao. Ini adalah ledakan senjata mulut alih-alih bertarung tatap muka. Bukankah itu terlalu konseling? Muyun berpikir seperti ini. Akhirnya, ketiganya tidak bisa menahannya. Tidak peduli siapa yang berdiri dalam perspektif mereka sendiri. Mereka semua merasa benar. Tiga sosok terbunuh dalam sekejap. Kuping berada di peringkat ke-97 dalam daftar seratus orang. Serigala menyendiri, dan bumi menghormati 95 orang dalam daftar. Dan Lei Wudong, nomor 92 dalam daftar seratus orang. Dua orang sendirian melawan Guntur tidak bergerak, memang dikalahkan. Tapi sekarang, ketika mereka bekerja sama, Lei Wudong belum tentu menjadi lawan. Pada saat ini, tiga sosok mulai bertarung. Itu kemarahan yang nyata. Di bagian bawah, Chang Sing adalah satu lawan dua. Menghadapi serangan Ku Yang dan Ren Fang Gang, dia juga marah. Dua orang yang ditangkapnya terpaksa dibebaskan. Chang Sing juga marah. Pada saat yang sama, Ku Yang dan Ren Fang Gang bahkan lebih marah. Aib karena tertangkap sebelumnya dan kemarahan orang-orang yang terbunuh sekarang melanda Chang Sing. Bajingan ini, sialan. Pada saat ini, Muyun menjadi mayat hangus. Tergeletak di tanah, diabaikan. Setelah pertempuran melibatkan Muyun, saya hanya melihat bahwa selama perang, tubuh hangus berguling-guling, tetapi tidak patah. Potong, ceritan rendah terdengar, dan Guntur tidak bergerak. Pada saat ini, satu musuh dua, tiba-tiba tidak kehilangan angin sama sekali. Saat ini, Chang Sing ada di bawah. Dia tidak tahan dengan serangan gabungan Ku Yang dan Ren Fang Gang. Melihat adegan ini, Muyun mengerutkan kening. Anda tidak bisa terus seperti ini. Jika Chang Sing mati, Ku Yang dan Ren Fang Gang akan membebaskan tangan mereka. Orang-orang dari keluarga Singa Guntur Ji U Ji akan dikalahkan. Tidak mungkin, Chang Sing tidak bisa mati. Anda harus membantu diri Anda sendiri. Begitu Muyun memikirkan hal ini, tubuh menghitam yang tergeletak di tanah menggerakkan matanya. Sebuah cahaya berkedip. Cahaya itu menyapu Ku Yang dalam sekejap. Mata Ku Yang berkedip saat ini. Untuk sesaat, napas palpitasi berlama-lama di tepi lengan. Ku Yang tidak ragu bahwa dia akan mati jika dia terus menyerang Chang Sing di depannya. Pada saat ini, serangan Ku Yang berhenti seketika. Ini hanya pertarungan master, hanya dalam sekejap. Terlebih lagi, itu pada tingkat menghormati alam ilahi yang agung dan penuh. Melihat serangan berhenti mendadak Ku Yang yang tak bisa dijelaskan, bagaimana bisa Chang Sing melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Melangkah keluar, Chang Sing meraih dengan satu cakar dan menarik leher Ku Yang lurus. Pada saat ini, telapak tangan Chang Sing berubah menjadi cakar singa dan langsung meraihnya. Bang, ledakan itu terdengar. Tekuk kepala yang dan buka sendok secara langsung. Tapi dia tidak mati. Kepalanya berkumpul dalam sekejap, tetapi darah menyembur dari sudut mulutnya. Meledakan, Chang Sing berbisik. Bang, ledakan itu terdengar dan guntur menggelegar. Ku Yang, kali ini benar-benar mati. Tubuh bang, Ku Yang jatuh ke tanah. Sayangnya, itu mendarat di sebelah tubuh muyun. Pada saat ini, mataku yang melebar dan tidak dapat dipercaya. Mengapa akan ada krisis mendadak? Mengapa di bumi? Tetapi pada saat ini, tubuh di depan saya tiba-tiba mengedipkan mata ke arah saya. Berkedip, tubuh hangus, berkedip pada dirinya sendiri. Mataku yang terbuka lebar, mengubah kuburan seseorang. Tertipu, orang ini, dia tidak mati. Tidak, orang ini bukan dari tiga ras. Siapa ini, berbaur dengan orang banyak dan memancing di perairan yang bermasalah. Ku Yang ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa berteriak sama sekali. Pada saat ini, muyun berkedip lagi. Sudut mulutnya sedikit retak. Wajahnya yang menghitam menunjukkan mulut gigi putih dan tersenyum tak tertandingi. Ku Yang, pada saat ini, tangisan nyaring turun dari langit. Mata kuping merah, seperti orang gila. Ku Yang sudah mati. Mati, bagaimana mungkin? Pada saat ini, Chang Sing sendiri tidak tahu apa-apa. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ku Yang tiba-tiba berhenti sendiri. Dia tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Ku Yang. Itu bodoh. Tapi apa yang terjadi? Mengapa Ku Yang tiba-tiba berhenti sekarang? Tapi yang lebih terkejut dari Chang Sing adalah Ren Fang Gang. Apa yang sedang terjadi? Ren Fang Gang bahkan lebih bingung. Ku Yang jatuh ke tanah dan mati di depannya. Ren Fang Gang hanya merasa mati rasa di kulit kepalanya saat ini. Apakah ada cara tersembunyi untuk bintang konstan? Ren Fang Gang memiliki beberapa keterbatasan saat menghadapi Chang Sing sendirian saat ini. Muyun sedikit tercengang saat ini. Sepertinya kamu terlalu takut. Pada saat ini, Ku Ping sangat marah. Ku Yang terbunuh di depan dirinya sendiri. Kenapa dia tidak marah? Lei Wu Dong, hari ini aku Ku Ping tidak akan membunuhmu dan bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Untuk sesaat, sosok Ku Ping melebar saat ini. Boom! Raungan marah terdengar. Tekuk sosok Anda setinggi seratus kaki. Kera raksasa yang diselimuti warna biru es. Melambaikan tangan dan menepuk dadanya. Kera raksasa itu berkata, Buntur tidak bergerak, mati. Sial! Lei Wu Dong sekarang terjerat oleh Ku Ping dan monolog Serigala, meskipun dia diuntungkan. Tapi Ku Ping menunjukkan no menonnya. Jelas, dia putus asa. Bekerja keras di sini. Dia tidak mau. Tapi, sekarang, tidak ada pilihan. Kamu ingin mati sendiri, Ku Ping. Buntur tidak bergerak dan berbisik. Kroar. Dalam sekejap, raungan terdengar pada saat ini. Raungan itu mengguncang seluruh bumi istana Yin. Gelombang udara yang kuat, bergulir. Tubuh Lei yang tidak bergerak mengembang puluhan kali saat ini. Seekor singa emas muncul di depan orang banyak. Tubuh setinggi seratus kaki. Kekuatan yang agung dan mendominasi. Di sekitar tubuh singa, bahkan ada kilatan petir. Melihat adegan ini, monolog Serigala juga menjadi dengungan dingin saat ini. Oh, sebuah lolongan Serigala terdengar pada saat ini. Raungan Serigala menyebar, dan Serigala rakus besar yang melahap langit naik ke langit pada saat ini. Seperti Serigala, duduk di kehampaan, menatap keempat arah. Serigala serakah yang melahap langit berwarna keperakan dan putih, dan cahaya bersinar di langit dan bumi. Pada saat ini, tiga sosok besar bertarung di udara. Di bagian bawah, pertempuran antara tiga pihak juga semakin panas. Pada saat ini, semua orang merasakannya. Hari ini, harus ada sungai darah. Pada saat ini, ketiga sosok itu bertarung, dan dunia tampaknya terkoyak. Mu Yun juga diam-diam terkejut saat melihat adegan ini. Bumi itu besar dan lengkap. Bisakah kekuatan yang begitu kuat meledak di alam agung dan lengkap dari rasa hormat di bumi. Dia sekarang telah mencapai alam kesempurnaan duniawi. Promosi setiap ranah sangat kuat. Namun, saat ini, kekuatan tiga orang di depan agak terlalu kuat. Bumi ini besar dan penuh dengan Tuhan. Mu Yun berpikir diam-diam. Mungkin, dia belum mencapai langkah itu. Keadaan ini mungkin tidak sesederhana yang ia bayangkan. Mati, di atas kehampaan, raungan kemarahan terdengar pada saat ini. Pada saat ini, kuping penuh dengan cahaya biru dan cahaya mengambang. Boom! Raungan terdengar pada saat ini. Sementara bumi bergetar, kuping tiba-tiba meraih Lei tanpa bergerak dan berubah menjadi cakar depan berbentuk singa. Monolog serigala melihat adegan ini. Sosok itu bergegas keluar dan menggigit guntur tanpa menggerakkan kaki belakangnya. Pergi! Sebuah tangisan rendah terdengar. Lei Udong benar-benar marah dan menggigit lengannya hingga rata. Dengan isapan, dia meratakan lengannya dan darah mengalir di atasnya. Tetapi saat ini, kuping tidak peduli sama sekali. Lei Udong, bayar untuk nyawa kakakku. Mendesis, tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, sosok kuping mundur dan lengannya langsung digigit oleh Lei Udong. Pada saat ini, Lei tidak bergerak. Kaki depannya ditekuk rata dan dipatahkan secara paksa dan diseret ke bawah oleh Seng Seng. Darah tumpah ke seluruh langit. Ah! Guntur tidak bergerak dan meraung sekarang. Pada saat ini, monolog serigala tidak berani bekerja terlalu keras. Dia mengendurkan mulutnya yang besar dan melangkah mundur. Di atas langit, kuping pada saat ini, sebuah lengan ditelan langsung oleh Guntur. Lei tidak bergerak dan salah satu cakar depannya langsung robek. Adapun monolog serigala, ada noda darah di perut dengan tulang yang dalam. Itu baru saja ditarik oleh ekor Lei Udong. Ketiganya saling berpandangan sekarang. Kuping, apakah kamu ingin mati di sini? Betul sekali. Kuping berkata dengan dingin saat ini, Lei Udong, kamu harus mengubur saudaraku. Melihat monolog serigala, kuping mendesis dan berkata, Monolog serigala, kamu tidak harus melakukan yang terbaik. Aku akan bertarung dengannya. Jika orang ini meledak, aku akan membantumu melawan. Hari ini, bahkan jika aku mati, aku akan membiarkan Lei Udong mati. Saat ini, mata kuping merah. Membunuh. Setelah minum sepatah kata pun, kuping langsung bergegas keluar. Boom. Pada saat ini, kuping benar-benar gila. Pada saat ini, Lei Udong memarahi dengan marah. Bajingan ini. Dia tidak membunuh Kuyang. Selain itu, Kuyang dan Ren fanggang bergandengan tangan, tetapi mereka dibunuh oleh Chang Sing. Itu limbah mereka sendiri. Bisakah Anda menyalahkannya? Tapi sekarang, tidak ada waktu untuk membicarakan ini. Kuping akan membunuhnya. Dalam hal ini, itu tergantung pada siapa yang bisa membunuh siapa. Boom. Raungan keras mengguncang seluruh istana neraka. Retakan muncul di bumi. Sangat mengerikan bagi ketiganya untuk bertarung. Untuk menghormati daftar seratus orang. Kekuatan seperti itu. Itu benar-benar membuka mata Muyun. Sangat kuat. Mati. Sebuah tangisan rendah terdengar pada saat ini. Pada saat ini, Kuping melambai dengan satu tangan dan tiba-tiba memukul Lei Wu dengan kepalanya. Diayunkan oleh tinju Kuping, Lei tidak bergerak. Pada saat ini, kepalanya bingung. Saat ini, monolog serigala, tubuh serigala yang luar biasa, sangat cepat dan membunuh Guntur tanpa bergerak. Bang. Ledakan itu terdengar. Tandar tidak menggerakkan punggungnya. Jika dia disambar petir, dia gemetar. Pada saat ini, sembilan orang singa Guntur menjadi pucat. Jika Lei Wu Dong mati, mereka semua akan habis. Pada saat ini, sembilan orang singa Guntur kutub ketakutan di mata mereka. Biarkan aku mati. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Lei Wu Dong berteriak. Anda harus melihat apakah Anda bersedia membayar harganya. Sebuah kata jatuh, Guntur tidak bergerak. Seluruh tubuh naik turun, dan kekuatan melonjak. Dia akan meledak. Kuping meraung saat ini, monolog serigala. Kamu mundur. Kuping, dengan tatapan kematian di rumah, berteriak. Aku akan membiarkan dia mati hari ini. Monolog serigala melihat adegan ini. Matanya berbinar dan bergegas kembali. Seorang pria yang menghormati kesempurnaan besar meledakkan dirinya sendiri. Bahkan di puncak kekuasaannya, dia harus membayar mahal. Belum lagi, sekarang dia masih berdarah di sekujur tubuhnya dan luka yang mengerikan. Pada saat ini, orang-orang berhati-hati. Lei Wu Dong menatap kuping dengan sepasang mata. Bahkan jika aku mati, maukah kamu memelukku? Kalau begitu, ayo mati bersama. Lei Wu Dong juga mengerti saat ini. Sampai sekarang, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Boom! Tander tidak bergerak, dan ledakan keras terdengar saat ini. Melihat pemandangan ini, mata kuping menjadi dingin. Tarik aku ke punggungku. Kamu tidak harus melakukannya. Kuping mendengus, menunjuk sedikit, dan perisai biru es besar muncul di depannya. Monolog Serigala merasa lega melihat pemandangan ini. Meskipun kuping gila, dia tidak cukup gila untuk mati. Tampaknya orang ini masih siap. Pada saat ini, Mu Yun melihat adegan ini dan matanya bergerak. Lei Wu Dong dipaksa terlalu menyedihkan oleh penyerahan dan monolog Serigala. Tapi sekarang, jika Lei Wu Dong meledak dan tidak bisa mengambilnya, bukankah dia sibuk dengan sia-sia? Ketika matanya dingin, Mu Yun menatap monolog Serigala. Orang ini juga terluka parah sekarang. Sua, Mu Yun tidak memuat mayat lagi. Sosok itu melintas dan melangkah keluar. Guntur telapak tangan tertiup angin. Jejak telapak tangan, bunuh saat ini. Boom! Untuk sesaat, monolog Serigala hanya merasakan bahwa nafas bahaya muncul di belakangnya. Tapi sekarang, tidak ada waktu untuk melihat ke belakang. Jejak telapak tangan itu, yang berisi kekuatan Guntur, terbunuh pada saat ini. Dengan keras, ledakan itu terdengar. Sosok monolog Serigala yang mundur tiba-tiba bergegas keluar saat ini. Melihat adegan ini, mata Lei Wu Dong berbinar. Dia tidak peduli siapa yang melakukannya. Sekarang aku akan mati. Bisa membunuh satu adalah satu. Meletus. Boom! Dalam sekejap, antara seluruh langit dan bumi, ledakan dahsyat terdengar pada saat ini. Raungan Dong Dong membuat orang merasakan sakit di gendang telinga. Guntur tidak bergerak, itu meledak. Seluruh istana neraka bergetar. Di tanah, retakan menyebar seperti sarang laba-laba. Di sekeliling, sosok itu tidak stabil. Pada saat ini, mereka terus mundur. Ledakan bumi yang besar dan bulat. Kekuatannya bisa dibayangkan. Napas Guntur tidak bergerak dan benar-benar tersebar. Suara ledakan berlanjut di seluruh istana yin bumi dan menghilang perlahan. Pada saat ini, mayat lei yang tidak bergerak dan mayat monolog serigala telah sepenuhnya berubah menjadi debu dan menghilang. Hanya membungkuk dan berdiri di tengah udara. Perisai raksasa biru es di depanku retak saat ini. Tampaknya jika Anda menyentuhnya dengan lembut, itu akan benar-benar rusak. Pada saat ini, semua orang tampak ketakutan satu per satu. Kekuatan keagungan dan kepenuhan bumi terlalu kuat. Pada saat ini, semua pihak terdiam. Barusan, siapa yang melakukannya? Sepertinya, tubuh yang hangus. Kuping tidak berhenti pada saat ini, tetapi sosoknya tersapu dalam sekejap. Hanya ada selusin tentara keluarga Keraes di daerah Salju yang mengelilingi Kuping. Teman mana yang mungkin juga muncul. Kuping berkata dengan suara rendah saat ini. Pada saat ini, klan Fanggang memimpin lebih dari selusin orang dari keluarga Serigala Serakah. Changsing mengambil lebih dari selusin orang dari keluarga Singa Guntur Sembilan Tiang. Ketiga sisi membentuk tanduk dan berdiri menjauh. Barusan, siapa yang melakukannya? Siapa lagi yang tersembunyi dalam kegelapan? Halo semuanya. Sebuah suara terdengar pada saat ini. Pada saat ini, Muyun keluar dan melihat lusinan orang. Tiga pria dan kuda, menatap Muyun, semua memiliki mata yang berkedip. Siapa orang ini? Mereka belum melihatnya sama sekali. Muyun berkata sambil tersenyum, selesai. Selesai, kamu bisa pergi. Muyun berbicara saat ini dengan nada tenang. Aku akan mengemas tempat ini. Tas, Kuping, Ren Fanggang dan Changsing. Lihat aku dan aku akan melihatmu. Untuk menghormati kesempurnaan, nafas yang begitu besar, apakah kamu tidak percaya? Muyun berkata sambil tersenyum, kalian bertiga. Bumi dihormati dan lampunya kering. Adapun sisimu, coba aku lihat. Ada empat puluh delapan orang. Tidak ada rasa hormat bumi yang besar dan lengkap. Ada delapan rasa hormat bumi yang lengkap. Sisanya tidak perlu khawatir. Jika aku melakukannya dan membunuh kalian semua, itu akan membutuhkan beberapa masalah. Arogansi. Sebuah teriakan terdengar pada saat ini. Seorang seniman bela diri lokal memarahi dengan marah. Betulkah? Muyun meninju dan mengukulnya secara langsung. Bang. Prajurit terhormat menyilangkan tangannya di depannya untuk menahan pukulan. Ledakan yang dalam terdengar. Prajurit itu mendengus dan tangannya berdarah. Pada saat ini, wajah semua orang di sekitar berubah. Orang di depan anda sangat kuat. Ayo pergi. Kuping berkata saat ini, istana yin ini milikmu. Ayo pergi sekarang. Tunggu. Saat ini, Muyun berkata, kamu bisa pergi, tetapi serahkan cincin luar angkasa. Begitu komentar ini keluar, wajah semua orang berubah. Di dalam cincin ruang, tapi semua tabungan mereka. Serahkan. Apakah kamu sedang bercanda? Tidak, mulut Muyun sedikit terangkat. Ujung jari dan pola susunannya mengalir. Sama-sama, sebuah kata jatuh. Dan dalam sekejap, pilar-pilar batu berdiri di sekeliling mereka. Himpunan. Saat ini, wajah kuping dingin. Apakah anda mengaduk angin dan awan di belakang anda? Kuping berkata dengan dingin. Bisakah ini disebut Feng Yun? Muyun berkata sambil tersenyum, serahkan cincin luar angkasa. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu akan mati. Serahkan dan aku akan mengampunimu. Muyun tersenyum saat ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kuping berkata dengan dingin. Apakah kamu punya pilihan lain? Muyun berkata sambil tersenyum, anda terjebak oleh aray. Cukup bagi anda untuk menghancurkan aray saya dengan situasi anda saat ini. Jadi yang terbaik adalah tidak membuang energimu. Serahkan dan selamatkan hidupmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Orang-orang ini tidak dapat melarikan diri dengan mengandalkan batasan aray. Tidak apa-apa bagi Muyun untuk membunuh mereka. Orang-orang ini belum mengetahuinya. Muyun tidak keberatan memberitahu mereka. Pada saat ini, wajah kuping suram dan mengerikan. Bajingan ini. Ini dia. Kuping menjatuhkan dan melepas cincin luar angkasanya. Yang lain menunggu dan ragu-ragu saat ini. Pada saat ini, Muyun mengerutkan kening. Seseorang datang. Tampaknya pertempuran barusan telah menarik banyak orang. Istana Yin memiliki jangkauan yang luas. Baru saja, tiga pejuang tidak menyelesaikan penyelidikan. Melihat para pejuang yang ragu-ragu itu, Muyun tersenyum dan berkata, Saya tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di sini bersamamu. Sebuah kata jatuh, dan Muyun mencakar seorang seniman bela diri top. Ada ledakan dan retakan. Prajurit itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan dipukuli sampai mati oleh Muyun. Pada saat ini, orang-orang ragu-ragu lainnya bergegas untuk menyerahkan cincin ruang mereka satu persatu. Melihat adegan ini, dia menghitungnya, dan mulut Muyun sedikit terangkat. Aku berkata, serahkan cincin luar angkasa dan jauhkan kamu dari kematian. Sebuah kata jatuh, dan sosok Muyun segera pergi. Pada saat ini, orang-orang yang tinggal di barisan tercengang ketika Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Muyun, apakah begitu bisa dipercaya? Pada saat ini, napas Muyun tertutup dan dia pergi ke kedalaman istana Yin bawah tanah. Seseorang datang, dan itu bukan hanya satu tim. Napas yang kuat, tetapi juga banyak. Bahkan jika dia membunuh Lusinan, itu akan memakan waktu. Mungkin orang-orang itu akan tinggal sebelum mereka punya waktu. Anda tidak bisa mengambil risiko. Muyun menghilang, tetapi dia tidak pergi jauh, tetapi menunggu dengan tenang. Ku Ping, Ren Fanggang dan Chang Sing juga memimpin orang untuk menerobos barisan. Sua-sua, suara memecah udara terdengar pada saat ini. Seseorang datang, ketiga pihak segera berhenti. Ku Ping, sebuah tangisan terdengar pada saat itu. Ku Ping tercengang. Kakak Zijia, melihat pengunjung itu, Ku Ping hampir menangis. Bagaimana kabarmu? Pengunjung itu berpakaian biru, tinggi, dengan alis tebal dan mata besar. Ku Ping adalah pria yang hebat dan lengkap, peringkat ke-97 dalam daftar 100 orang. Anda tidak dapat benar-benar membunuhnya kecuali Anda memenuhi 50 teratas. Secara umum, 50 terakhir dalam daftar 100 orang tidak menimbulkan ancaman besar baginya. Bagaimana aku bisa terluka seperti ini sekarang? Saudara Zijia, bunuh orang-orang ini. Ku Ping berteriak pada saat itu. Baru saja, ketiga belah pihak memecahkan pertempuran bersama, tetapi sekarang Ku Ping segera memalingkan wajahnya. Dia tidak ingin membunuh kedua belah pihak, tetapi barusan, dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh. Ku Ping, katamu bunuh. Ketika aku menggigit langit, apakah tidak ada seorang pun di keluarga Serigala Serakah? Sebuah dengungan dingin terdengar pada saat ini. Bi Ying, melihat pengunjung itu, wajah Ku Ping sedikit berubah. Bi Ying menempati urutan ke-50 dalam daftar 100 orang. Kakak laki-laki Zijia menempati urutan ke-61 dalam daftar 100 orang di Dizun. Bagaimana saudara Zijia dan Bi Ying berkumpul? Ku Ping, tanpa diduga, kamu memiliki banyak keberanian. Suara lain terdengar. Liu Ping Yuan, melihat pengunjung itu, Ku Ping mengubah penampilannya lagi. Tapi sekarang Chang Xing dan Ren Fanggang terlihat. Bahagia. Liu Ping Yuan menempati urutan ke-87 dalam daftar 100 orang yang dihormati di bumi. Meskipun tidak setinggi Zijia dan Bi Ying, itu juga yang kuat dalam daftar 100 orang dari keluarga Singa Guntur Sembilan Tiang. Chang Xing benar-benar bernafas saat ini. Peristiwa hari ini terlalu melamun. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan mati. Saat ini, Zijia, Bi Ying dan Liu Ping Yuan bergandengan tangan untuk memecahkan pertempuran. Arai akan segera dilepaskan. Ku Ping, Ren Fanggang dan Chang Xing buru-buru membawa orang-orang kuat di keluarga masing-masing dan berbisik. Saat ini, wajah mereka berubah. Zijia memandang Ku Ping dan bersenandung, kamu juga sangat ceroboh. Jika tebakanku benar, bocah itu pasti diam-diam mendorong kalian bertiga untuk bertarung dan menuai keuntungan. Meski begitu, memang benar saudara kuku yang terbunuh. Lei Wu Dong harus mati. Ku Ping mengerutkan kening. Zijia hanya menghela nafas ketika mendengar ini. Ku Ping merawat adiknya dengan baik. Semua keraes di daerah salju tahu bahwa kedua bersaudara itu tumbuh bersama sejak kecil dan memiliki perasaan yang dalam. Lei Wu Dong sudah mati. Kematian saudaramu adalah balas dendam. Zijia bertanya, selanjutnya, jangan impulsif. Kali ini, tidak hanya tiga keluarga kita yang tertarik. Apakah ada orang lain? Ku Ping berkata dengan terkejut. Ya, Zijia melihat kekejauhan. Sekarang, perang tripartit cukup hidup untuk menarik banyak orang. Istana Yin Bumi, seharusnya daocang dari dizun murid kaisar kuno Yin Fu. Mungkin ada banyak rahasia di dalamnya. Kali ini tidak sia-sia. Apakah kamu yakin bocah itu telah pergi jauh? Ya, pada saat yang sama, di sisi lain, Bi Ying memandang Ren Fanggang dan berkata, Monolog Serigala sudah mati. Sulit dilakukan. Bi Ying berkata perlahan, saudara Monolog Serigala. Serigala berjalan sendiri dan menempati urutan ke-8 dalam daftar 100 orang. Kali ini, dia bersumpah untuk masuk surga. Jika dia tahu bahwa Monolog Serigala sudah mati, dia akan menjadi orang gila sebagai Kuping. Kakak Bi Ying, ayo. Ren Fanggang melihat sekeliling. Tidak, saat ini, sulit untuk mengalahkan Liu Jiali, tetapi sulit bagi saya untuk mengalahkannya. Selain itu, beberapa dari tiga faksi utama Teran akan datang. Mereka akan segera datang. Ren Fanggang mengangguk. Bi Ying menempati urutan ke-50 dalam daftar 100 orang. Memang mungkin untuk mengalahkan Zijia, yang berusia 61 tahun, dan Liu Pingyuan, yang berusia 87 tahun. Tapi membunuh, itu sulit. Siapa yang tidak T memiliki bagian bawah kotak. Sulit untuk menjaganya tetap utuh. Bukan hal yang baik bahwa kedua belah pihak berkelahi dan diambil oleh orang lain. Bi Ying bergumam pada saat itu, ini adalah penghormatan sempurna di bumi. Saya berani menghitung tentara kita. Saya sangat ingin tahu tentang siapa putra ini. Pada saat ini, ketiga pihak semuanya berpikir, tetapi mereka tidak bertindak gegabu. Belum lama ini, tiba-tiba, semburan suara kosong terdengar. Di kejauhan, tiga orang dan kuda datang dengan langkah, dengan momentum yang kuat dan agung. Bulan Sekte Taiyin Makmur, Ding Feng dari rumah Dandi, Gu Yong dari pavilion Senjian. Pada saat ini, saya melihat tiga orang pertama, Zijia, Bi Ying dan Liu Pingyuan, dan mata saya menyipit. Surga ke-9, 6 Org dan tiga pasukan Teran. Tiga kekuatan Teran dari Sekte Taiyin, rumah Dandi, dan pavilion Senjian dapat bertahan di bawah penindasan 6 Org. Ketiga kekuatan ini tidak sederhana, dan Tera selalu kurang fisik daripada Org. Pada titik ini, prajurit ORC secara alami dominan. Pada saat ini, pesta datang. Wanita yang dipimpin oleh Sekte Taiyin mengenakan jubah biru dan kain kasa, dibungkus dengan postur yang indah, dan sepasang kaki. Ramping terekspos di depan publik. Wajahnya yang elok membuat banyak orang hadir cerah dan bersemangat untuk bernafas. Bulan Makmur, itu peringkat ke-60 dalam daftar 100 orang, dan itu juga termasuk tingkat atas di antara pejabat lokal dari Sekte Taiyin. Org memiliki banyak kaki dan kaki. Mereka benar-benar berlari cepat. Bulan yang ramai mendesis, dengan suara dingin. Tiga kekuatan Teran dan enam kekuatan Org tidak pernah sangat harmonis. Pada saat ini, tidak perlu berpura-pura ramah. Bulan sedang ramai, dan Anda belum melihatnya selama bertahun-tahun. Anda benar-benar menjadi semakin berair. Tapi saya pikir hal-hal kecil di Teran itu tidak dapat memuaskan Anda. Cobalah harta karun keluarga singa guntur jiwji kami, yang pasti akan membuatmu berseri-seri. Hanya ayam pedas kecilmu, ku rasa tidak apa-apa. Bulan yang makmur mencibir dan berkata, Kalau tidak, coba saja. Bisakah kamu berjalan melalui beberapa gerakan di tanganku? Liu Pingyuan tersenyum saat ini. Bulan makmur, peringkat enam puluh dalam daftar seratus orang, sementara dia di delapan puluh tujuh. Kesenjangan ini masih agak besar. Sampah, bulan bersenandung dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, Ding Feng, kepala rumah danti, terlihat sedikit kurus dan menatap orang lain. Saya tidak tahu, pernahkah Anda melihat orang ini? Ding Feng melambaikan telapak tangannya dan sebuah gambar muncul di depannya. Mata orang-orang tertarik pada saat itu. Itu dia, itu dia. Saat ini, Ku Ping, Ren Fanggang dan Chang Xing semua mengubah wajah mereka. Ku Ping buru-buru berkata, Saudara Zijia, orang inilah yang menjebak kita untuk bertarung. Oh, apa kalian pernah bertemu? Ding Feng tersenyum dan berkata, Kapan dan di mana? Ku Pinggang ingin berbicara, Tetapi Zijia tersenyum dan berkata, Bahkan jika saya telah melihatnya, mengapa saya harus memberi tahu Anda? Ketika Ding Feng mendengar ini, dia memarahi dalam hatinya, tetapi wajahnya tenang. Orang-orang ini tidak akan berbicara sampai mereka melihat manfaatnya. Nama anak ini adalah Muyun. Rumah danti kami sedang mencarinya. Mengapa? Bi Ying tersenyum sekarang. Ding Feng berkata dengan lemah, Putra ini ada di rumah dan di saya. Seorang petinggi memintanya untuk mati dan berjanji bahwa siapapun yang membunuh Putra ini akan bertemu dengan kepalanya. Senjata ajaib, pil ajaib, formula ajaib. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya mengedipkan mata mereka. Mereka semua adalah puncak bumi. Mungkin langkah selanjutnya adalah mencapai alam surga. Bagi mereka, ramuan, artefak, dan formula ilahi pada tingkat penghormatan ilahi tidak berbeda dengan harta yang tak ternilai. Bahkan dalam pelatihan ini, di surga Yin yang ini, mereka mungkin menghabiskan banyak energi, tetapi mereka tidak akan mendapatkan hal-hal yang begitu berharga. Pada saat ini, semua orang tergerak. Benarkah itu? Itulah alam. Ding Feng berkata sambil tersenyum, seorang pria besar di rumah dan di secara pribadi berjanji bahwa jika ada hari libur, siapa yang akan mempercayainya di masa depan? Yah, secara umum, siapa pria besar itu? Zijia berkata dengan lemah saat ini. Ketiganya jelas sangat tertarik. Ini benar-benar terkutuk untuk seorang pria yang memiliki rasa hormat penuh untuk bumi dan bermain dengan tentara dari tiga negara. Terlebih lagi, lebih baik mengambilnya sekarang. Siapa yang tidak akan pindah? Ding Feng memarahi diam-diam di dalam hatinya. Hewan ini tidak menyebarkan elan ketika melihat kelinci. Ham, tidak ada salahnya memberitahumu. Rumah dan ti Dong Fang Suo. Ding Feng mendengus dan berkata, Dong Fang Suo adalah salah satu dari enam putra kaisar dan yang hebat di rumah kaisar dan saya. Statusnya mulia. Saya tidak berpikir Anda tidak tahu. Selain itu, aku juga bisa memberitahumu bahwa selain kaisar Dong Fang Suo dan, dia ingin membunuh Muyun. Ada juga pangeran dan, yang juga membiarkan orang melakukannya. Kaisar Suyuan dan juga ingin membunuh nyawa Muyun. Begitu komentar ini keluar, Zijia, Bi Ying dan Liu Pingyuan semua memiliki tatapan cerah di mata mereka. Bukan hanya dua ini, sebuah suara terdengar lagi. Bu Yong, yang datang dari pavilion Senjian, juga berkata, Huang Fukin dari pavilion Senjian akan membunuh putra ini, dan hadiahnya sama. Selama kamu memegang kepala Muyun, kamu tidak akan pernah menyangkalnya. Huang Fukin, pada saat ini, semua orang tercengang. Dong Fang Suo, Suyuan dan Huang Fukin semuanya adalah pejuang berbakat di antara tiga pasukan Teran. Dan mereka semua adalah alam ilahi. Pada saat ini, ketiganya akan membunuh Muyun. Kejahatan apa yang dilakukan Muyun? Menyinggung ketiga pihak secara bersamaan. Putra ini ada di istana Yin ini, dan baru saja menipu orang-orang kita. Zijia berkata sambil tersenyum pada saat itu, ini menarik. Sangat menarik. Satu patung bumi membuat tiga dewa memikirkannya dan harus dibunuh. Saya sangat tertarik pada putra ini. Ding Feng berkata lagi pada saat itu, aku harus mengingatkanmu bahwa putra ini licik. Jangan dibunuh. Mendengar ini, Zijia, Bi Ying dan Liu Pingyuan semua tersenyum. Tempat terhormat itu sempurna. Anti membunuh mereka tiga bumi menghormati kesempurnaan besar, dan mereka adalah penguasa bumi yang menghormati daftar ratusan orang. Kamu bercanda. Jika mereka terbunuh, mereka tidak pantas mendapatkan tiga harta yang dijanjikan. Pada saat ini, Zijia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan pergi dan melihatnya dulu. Istana neraka adalah tempat yang bagus. Dengan satu kata, Zijia memimpin seratus orang untuk pergi saat ini. Belum lama ini, Bi Ying dan Liu Pingyuan juga membawa orang keluar. Pada saat ini, melihat kelima sisi bulan, dia tidak membuka mulutnya. Berbalik juga pergi. Mata Ding Feng tersenyum saat ini. Gu Yong mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu ingin mengatakannya? Kamu harus tahu bahwa kita juga membutuhkan tiga harta. Ini hanya untuk berurusan dengan rasa hormat lokal. Adapun membiarkan mereka terlibat, Ding Feng berkata sambil tersenyum, Gu Yong, apa yang saya dapatkan adalah perintah kematian. Mu Yun tidak mati, saya mati, katamu. Tidak peduli seberapa penting harta itu, itu tidak sepenting kehidupan. Aku tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran. Mu Yun pada saat ini, di matanya, adalah Rusa. Rusa menunggu untuk disembelih. Gu Yong tidak berkata apa-apa lagi saat ini. Ding Feng benar, Mu Yun harus mati. Jika mereka tidak mendapatkan harta itu, mereka tidak dapat membuat pekerjaan. Dewa di belakang mereka tidak peduli dengan apa yang mereka sebut hidup dan mati. Pergi, Gu Yong melambai pada saat itu dan membawa orang pergi. Di istana bawah tanah yang begitu besar, semua pihak mengirim orang untuk menjaga di gerbang istana. Lebih dari selusin orang menghormati kebesaran dan kesempurnaan. Bahkan jika Mu Yun kuat, tidak mungkin untuk pergi dengan tenang. Pada saat ini, ratusan orang dari semua sisi telah memasuki kedalaman dan melakukan pencarian karpet. Tapi Mu Yun, yang berada di bawah mata mereka, masih pada saat ini. Dong Fang Suo, Su Yuan, Dua dan Dizi hebat, bunuh dia. Huang Fukin dari pavilion Senjian juga akan membunuhnya. Apalagi ketiga orang ini semua mendapat berita. Ada begitu banyak mata dan telinga dari tiga kekuatan. Mu Yun sangat tenang saat ini. Menarik. Begitu dia masuk, seseorang ingin membunuhnya. Dan harta yang dijanjikan, apalagi menghormati bumi, buru surgawi harus dipindahkan. Ternyata hidupku sangat berharga. Ini adalah artefak, pil ilahi, dan formula ilahi tingkat produk ilahi. Titik-titik-titik petik dua. Pada saat ini, Mu Yun tersenyum di sudut mulutnya. Mencoba membunuhku. Seseorang harus mengambilnya. Saya tidak tahu siapa yang membunuh siapa. Dan dia juga tahu kekuatan orang-orang itu sekarang. Gu Yong dari pavilion Senjian berada di peringkat ke-80 dalam daftar 100 orang. Ding Feng dari rumah Danti menempati urutan ke-70 dalam daftar 100 orang. Liu Ping Yuan dari keluarga Singa Guntur 9 Tiang menempati urutan ke-87 dalam daftar 100 orang. Bi Ying dari keluarga Serigala Serakah menempati urutan ke-50 dalam daftar 100 orang. Zijia 61 dalam daftar 100 orang. Kelima orang ini akan melawannya, tidak diragukan lagi. Bulan dari Sekte Taeyin Makmur, dan daftar 100 orang adalah 60. Wanita ini tidak mengatakan apa-apa sekarang. Dia telah melihat kekuatan daftar 100 orang di Zun. Monolog Serigala, Lei Wudong dan Kuping, Meskipun mereka hanya lebih dari 90 dalam daftar 100 orang, kekuatan mereka sangat kuat. Mu Yun berpikir diam-diam. Dalam menghadapi satu orang, mungkin dia bisa membunuh dengan sekuat tenaga. Tapi sekelompok orang tidak bisa. Selain itu, orang-orang ini berkelompok. Dan sekarang, jika dia bergerak, dia pasti akan diserang oleh kelompok itu. Bukan itu yang dia inginkan. Selain itu, jauh lebih sulit untuk memisahkan orang-orang ini. Mu Yun memikirkannya dan mengerti bahwa situasi saat ini sangat sulit. Setelah berpikir lama, Mu Yun berhenti berpikir. Tidak ada jalan. Cara terbaik adalah melihatnya selangkah demi selangkah. Jika Anda dalam bahaya, Anda masih bisa membunuh dan melarikan diri. Adapun Dong Fang Suo, Su Yuan dan Huang Fukin, dia menuliskan nama mereka. Ketiga orang ini, di wilayah ilahi, tunggu. Dalam 100 tahun ini, dia akan mencapai dewa dan membunuh mereka bertiga dengan tangannya sendiri. Sosok Mu Yun melintas dan menghilang. Pada saat ini, lebih dari 600 dari 6 seni bela diri bergabung dengan istana Yin Bumi dan menghilang satu per satu. Selain menjelajahi dunia kuno, semua seniman bela diri memiliki tujuan baru kali ini. Bunuh Mu Yun, terlebih lagi, Kuping, Ren Fang Gang dan Chang Sing semuanya ditipu oleh Mu Yun. Ya, itu penipuan. Saat ini, ketiganya semakin membenci Mu Yun. Istana Yin Bawah Tanah, di Aula Utama. Zijia memimpin 100 tentara suku Keraes di wilayah Salju. Dengan cara ini, mudah bagi Mu Yun untuk menyelinap pergi. Zijia mengerutkan kening dan berkata, Tetapi selain itu, saya khawatir Mu Yun akan menghancurkan masing-masing. Kakak Zijia, Kuping melengkungkan tangannya saat ini dan berkata, Bocah itu, itu hanya untuk menghormati penyempurnaan bumi. Di sini, ada lebih dari 10 orang yang menghormati penyempurnaan bumi. Satu tim beranggotakan 10 orang, terpisah. Bahkan jika kita bertemu Bi Ying dan Liu Ping Yuan, mereka akan dibunuh. Kami akan segera mendukung mereka. Sudah waktunya, mendengar ini, Zijia mengangguk. Seorang pejabat lokal memimpin, Mu Yun di menghormati alam kesempurnaan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan membunuh katak, dia tidak dapat membunuh tim yang terdiri dari 10 orang secara diam-diam. Bagus, Zijia mengangguk dan melihat ke arah kerumunan. Sebuah tim yang terdiri dari 10 orang tidak akan pernah terbunuh dengan segera. Kalian adalah manusia, pimpin tim secara terpisah dan ingat. Zijia berkata, Jangan terburu-buru saat bertemu Mu Yun. Jika kamu bertarung dengan Mu Yun dan tidak langsung membunuhnya, atau bahkan langsung membunuhnya, mereka akan menemuiku jika aku tidak ada di sini. Kepala Mu Yun mungkin tidak datang kepada kita. Pada saat itu, tidak akan ada apa-apa. Ya, 10 dari Anda merasa terhormat dan lengkap. Mengangguk sekarang, tentu saja, kamu tidak bisa hanya fokus pada Mu Yun. Istana Yin Bumi ini adalah kuil tau dari Kaisar. Kunul Yin Fu, mungkin ada peluang lebih besar untuk menghormati bumi. Jika kamu bisa membuat terobosan di sini, itu bernilai lebih dari 10.000 tahun latihan keras di dunia luar. Ini adalah kuil tau Kaisar Kuno, dan bahkan mungkin ada warisan Kaisar Kuno. Selain itu, di bawah Kaisar Kuno, tidak ada kekuatan tertinggi di tingkat dominan. Pokok tak terkalahkan di dunia. Jika kita bisa mendapatkan warisan mereka, naik ke surga selangkah demi selangkah dan menjadi Tuhan, itu bukan tidak mungkin. Zijia berkata dengan serius, ingat, kita harus mengambil pandangan jangka panjang. Terkadang kita harus mengambil risiko atau mengambil risiko. Ya, Zijia melambaikan telapak tangannya. Sua-sua, ratusan tokoh langsung bubar pada saat ini. Bukan hanya keraes salju. Pada saat yang sama, kelompok etnis lain juga tersebar satu per satu. Bagaimanapun, istana Yin Bumi relatif besar. Begitu ada kehilafan, Muyun bisa kabur. Terlalu mudah menyembunyikan seseorang di istana sebesar itu. Harus berpisah. Tapi kali ini, para pihak berpisah dengan hati-hati. Muyun melihat pemandangan ini dari kejauhan. Terpisah. Ini hal yang bagus. Hanya ketika dia berpisah, dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Muyun juga tahu bahwa jika para pihak berpisah, akan ada sinyal. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan ketahuan. Jangan lakukan itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Mata Muyun berkedip dan sosoknya menghilang. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Istana Yin Bumi. Ola kuno. Banyak tokoh. Datang dan pergi. Di sebuah aula. Pada saat ini, Kuping melihat sekeliling aula utama dan sembilan orang di sekitarnya mencari mereka dengan serius. Hati-hati. Hati-hati. Kali ini, kamu dapat membunuh Muyun. Meskipun hanya ada tiga harta tertinggi, kamu dapat menukarnya dengan senjata ajaib yang cocok untuk latihan kita. Jadi jangan berpikir itu tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri. Saudara Zijia ada di sini, dan kita tidak perlu takut. Terlebih lagi, begitu saudara Zijia tiba di Buddha, geng kita akan memiliki suara dalam keluarga Keraes Salju. Bagaimanapun, seorang dewa sudah cukup untuk menjadi pendukung dan tidak akan diganggu dalam keluarga di masa depan. Kuping terus berbicara, Saudaraku, kamu juga memiliki kesempatan untuk masuk surga. Seorang pria muda berkata sambil tersenyum, setiap satu dari seratus orang di bumi memiliki kesempatan untuk mencapai alam surga, dan Anda tidak terkecuali. Kamu bisa membunuh Lei Wudong. Kuping berkata sambil tersenyum ringan, Lei Wudong meninggal. Ini juga aku dan monolog serigala yang bekerja bersama. Aku hanya tidak menyangka bahwa monolog serigala begitu sial dan diplot oleh Muyun. Tapi kali ini, pertempuran hidup dan mati benar-benar sangat membantuku. Setelah ini, mungkin dalam seratus tahun, saya bisa mencapai hari-hari awal Tianzun. Mendengar ini, yang lain memberi selamat. Yah, ingat saja, poin pertama adalah menemukan Muyun. Poin kedua adalah menemukan harta karun rahasia di sini. Ya, sepuluh orang sedang sibuk saat ini. Saat ini, Kuping merasa senang. Pertarungan hidup dan mati, kehilangan lengan, tapi jadi apa? Bukan tidak mungkin untuk pulih. Apalagi perang ini membuatnya semakin jauh ke alam surga. Ini sangat berharga. Muyun, jika aku bertemu denganmu, kau akan mati. Saudaraku, tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Lihat di sini, tiba-tiba, Kuping melangkah maju dan melihat ke tanah, sedikit terpana. Retakan, saudaraku bertarung dengan Lei Wudong terlebih dahulu. Lei Wudong meledak. Seluruh istana neraka bergetar. Itu mungkin muncul pada waktu itu. Begitu dia mengatakan ini, Kuping melihatnya. Ada celah selebar beberapa meter di tanah, dan di celah itu, Anda bisa melihat sebuah pintu. Dengan kata, lain, mirip dengan keberadaan pintu. Empat persegi, dua ambang pintu, hitam dan putih. Batasnya sangat jelas. Melihat adegan ini, Kuping memandang beberapa orang. Kamu dan aku adalah orang-orang terdekat. Mata Kuping berbinar dan berkata, di bawah, jika itu hal yang baik, saya pikir Anda harus tahu bagaimana melakukannya. Saudaraku, jangan khawatir. Kami mengenalmu lebih baik daripada saudara si Jia. Kuping mengangguk dan berkata, ayo masuk dan melihat-lihat. Jika kita menghadapi bahaya, kita akan berhenti dan memberi tahu si Jia. Jika kamu bisa masuk, ada sesuatu yang baik di dalamnya. Sepuluh orang akan membaginya secara merata. Mendengar ini, mereka semua mengangguk. Kuping mengatakan poin yang sama. Bagikan secara merata, bukan milik sendiri. Kuping mengatakan ini dan segera memulai. Pintu ganda hitam dan putih terlihat sangat aneh, dan cahaya mengalir sepanjang jalan. Di tangan Kuping, sebuah belati muncul. Dengan cahaya hitam, belati itu dimasukkan di antara celah-celah pintu. Sebuah kekuatan perlawanan muncul. Tapi Kuping terpaksa menanggungnya. Pintu secara bertahap muncul celah di pintu, seberkas cahaya keluar, dan kekuatan yang jelas menyebar saat ini. Ini adalah nafas dari cairan roh tertinggi. Pada saat itu, seseorang berseru. Ya-ya, Kuping tersipu saat ini. Ham, kedua pintu terbuka pada saat ini. Sebuah tangga mengarah ke tanah. Turun dan lihat. Ya, sepuluh orang segera berangkat. Perlahan, Allah itu kosong. Bisakah kamu menemukan hal-hal baik di sini? Mu Yun tampak sedikit terkejut saat ini. Dia benar-benar terkejut. Istana neraka, tampaknya, benar-benar tidak sederhana. Datanglah ke pintu masuk dan lihat dua pintu yang terbuka. Mu Yun mengangkat mulutnya sedikit. Tekuk jari anda sedikit, susunan ajaib, muncul pada saat ini. Dua kipas terbuka, saat ini, tampaknya menghilang, dan tanah setenang biasanya. Mu Yun melangkah keluar, menghilang di antara susunan sihir, melewati pintu dan turun ke tanah. Dengan kedua tangan, gerbang batu ditutup pada saat ini. Dia menarik nafas dan melihat ketangga batu di bawah kakinya. Sepuluh orang, meskipun kuping kuat, dia bisa kehilangan satu tangan. Sepuluh orang, bisa membunuh. Ambil keputusan, Mu Yun berjalan perlahan di tubuh saat ini. Tangga batu menyebar ke dasar tanah. Setelah sekitar seratus kaki, akhirnya melihat akhir. Pada akhirnya, ada tanah Bluestone. Pada saat ini, aula utama muncul dan ditampilkan di depan Mu Yun. Bagaikan dua kacang polong, aulanya persis sama dengan istana bumi. Ini, Mu Yun juga terkejut sejenak. Lebih dari itu, di aula utama, kuping membawa sepuluh orang dan melihat sekeliling, dengan rakus menyerap sesuatu. Mu Yun melangkah ke lantai Bluestone dan menemukannya barusan. Di sekitar, cairan roh tertinggi berkumpul. Ini bukan cairan tertinggi cair, tetapi keadaan gas. Cairan roh tertinggi, berubah menjadi jalan setapak, sebuah unit, tersebar di seluruh aula. Orang kaya hampir seperti kabut. Tempat ini, ajaib. Mata Mu Yun bergerak pada saat ini. Tempat yang bagus, kuping, sepuluh orang, duduk bersila dan mulai menyerap cair, cairan roh tertinggi. Melihat adegan ini, mata Mu Yun bergerak. Sepuluh orang, kuping di menghormati kebesaran dan kesempurnaan. Ada satu lagi yang menghormati kebesaran dan kesempurnaan. Di antara delapan lainnya, empat adalah kesempurnaan di Zun dan empat adalah puncak di Zun. Setelah berpikir sejenak, Mu Yun memutuskan untuk melakukannya. Perlahan, mata Mu Yun berubah pada saat ini. Yin dan Yang, jalan Tai Chi, Yang Yan, bakar semuanya. Matayin, diamkan semuanya. Dua sinar cahaya berkumpul di antara mata Mu Yun, berubah dan memadat. Memotong, sebuah bisikan terdengar di hatiku. Wah, wah, cahaya putih dan cahaya hitam, dipancarkan dari langit saat ini. Bang-bang, dua ledakan terdengar, dua prajurit yang menghormati alam sempurna terbunuh dalam sekejap. Pada saat ini, sosok Mu Yun telah terbunuh secara langsung. Mata surga, buka. Pada saat ini, minumlah sedikit dan kirimkan warna biru di mata kanan. Sebuah pusaran ruang muncul di depan prajurit besar dan bulat. Sial, begitu wajah murid itu berubah, dia memarahi rendah dan sosoknya mundur. Tapi Mu Yun tidak akan memberinya kesempatan. Raih dengan satu tangan. Tangan Mu Yun pada saat ini, dan tenda darah tiba-tiba muncul. Tunjukkan itu, jari dewa darah Yin. Uff, darahnya mengalir deras. Pada saat ini, mata Mu Yun dingin dan mengerikan. Dizunda mengelilingi murid itu, dan sebuah lubang darah muncul di dadanya, dan wajahnya sangat putih. Dua tewas dan satu terluka. Ku Ping juga sangat terkejut saat ini. Apa yang sedang terjadi? Seseorang menyerang mereka. Siapa? Saya. Mu Yun berdiri diam dan berkata sambil tersenyum. Kamu, kamu, pada saat ini, mata kuping dingin dan cantusnya ingin pecah. Mu Yun, jika Mu Yun tidak menghalanginya, saudaranya tidak akan mati. Dia tidak akan kehilangan lengan. Orang ini berani muncul. Apakah kamu senang melihatku? Mu Yun berkata sambil tersenyum. Apakah kamu ingin menukar kepalaku dengan artefak tertinggi? Wajah kuping dingin saat ini. Betapa beraninya kuping bersenandung? Masalah, temukan aku. Tidak mungkin, siapa yang membuatmu begitu populer. Mu Yun menyeringai dan berkata, jika kamu kehilangan lengan, sepertinya kamu lebih baik menggertak. Ada jalan ke surga, kamu tidak pergi. Mu Yun berkata sambil tersenyum, dengan kemampuanmu, aku akan membunuhmu seperti babi. Jika kamu tidak memiliki terlalu banyak keraes di salju, aku akan melakukannya. Satu persatu, aku tidak akan menjadi lawan. Tapi aku masih yakin jika satu memukulmu sepuluh. Begitu komentar ini keluar, seluruh popularitas kuping bergetar. Mu Yun meremehkannya. Marah. Aku tidak bisa menahannya. Mu Yun menyeringai, melangkah keluar dan menunjukkan. Membunuh. Jari Dewa Darah Yin, bunuh lagi. Bang, tapi jari ini bukan untuk membunuh kuping, tapi untuk membunuh orang yang menghormati seni bela diri tertinggi. Mati. Pada saat ini, kuping meninju dan membunuh Mu Yun. Pergi dan laporkan. Dia juga merasakan sesuatu yang salah. Mu Yun berani muncul. Dia tidak bisa menjadi pria yang ceroboh. Dilihat dari apa yang Mu Yun lakukan sebelumnya, orang ini sudah direncanakan. Sekarang tampaknya ini bahkan lebih benar. Orang ini tidak mungkin bodoh untuk datang dan mati. Jika Anda berani muncul, Anda memiliki kepercayaan diri untuk membunuh sepuluh dari mereka. Sua-sua. Segera, tiga sosok berlari keluar. Panggu Ling, hentikan mereka. Mu Yun berbicara langsung sekarang. Oke. Panggu Ling menyeringai. Semangat panggu hari ini telah mencapai puncak pemujaan bumi. Di hadapan tiga puncak, apakah itu lawan? Tidak, tapi tidak apa-apa untuk menolak sejenak. Pegang pintu keluar dan jangan biarkan siapapun lari. Panggu Ling tersenyum. Mu Yun menatap kuping sekarang. Dengan cara ini, berkonsentrasilah untuk membunuhmu. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun langsung melangkah keluar. Guntur telapak tangan tertiup angin. Dengan satu telapak tangan, angin menderu. Diiringi deru angin kencang, terdengar Guntur tak berujung. Tembakan tangan tunggal. Bum kuping sulit untuk didukung. Saudara kuping, biarkan aku membantumu. Bumi yang terluka itu besar dan lengkap. Sekarang datang untuk membunuh. Mati. Mu Yun mengucapkan sepatah kata dan langsung memukulnya. Tinju Suci Lingkui. Satu pukulan, yang menggabungkan semua kekuatan tubuhnya dan tubuh Dharma, menghantam langsung dengan Guntur cemberut. Bang. Bumi yang bergegas ke depan bermartabat dan lengkap. Begitu wajahnya berubah, setegup darah menyembur keluar, dan seluruh pria itu menjadi putih. Berdiri tegak dan tidak bergerak. Kaka. Kaka. Secara bertahap, suara pecah terdengar pada saat ini. Tanahnya besar dan lengkap, dan tubuhnya rusak. Mati. Wajah kuping terkejut. Mu Yun mengerikan. Saat ini, Mu Yun terlalu malas untuk melihatnya. Dia benar-benar menakutkan. Mengolah formula tubuh EREI dapat digambarkan sebagai pendinginan tubuh fisik dan tubuh Dharma hingga batasnya. Apakah formula Leidi yang sulit dipahami dihotbahkan secara salah? Tubuh ganda. Tiga serangan. Angin buntur telapak tangan. Tinju suci lingkui. Kaisar naga memecahkan suara surga. Tiga serangan pecah kekuatan buntur. Mati. Dengan minuman rendah, Mu Yun memukul lagi saat ini. Bang. Kuping dipukul bolak-balik. Huang Long memecahkan suara surga. Sebuah kata jatuh. Raungan. Raungan terdengar pada saat ini. Saat ini, Kuping hanya melihat bahwa awanmu di depannya berubah menjadi naga. Ini bukan ilusi. Tapi naga sungguhan. Seekor naga sungguhan muncul di depannya. Orang ini bukan teran, Tapi naga. Mustahil. Jika itu naga, Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Mu Yun jelas merupakan rasa teran. Tidak. Kuping serak. Tetapi tidak ada perlawanan. Saat ini, Hanya lima orang yang pucat. Tidak.